Ya pemerintah telah mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 14.43 Hijriah di Masjid, Musola, serta lapangan. Dan kita akan mengetahui nih Residen Jumbo Pemirsa bagaimana jalannya pelaksanaan sholat Idul Fitri di beberapa titik. Kita telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Ayu Dewi yang berada di lapangan Gor, Lila Buwana, dan Pasar Bali. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi Ayu. Bagaimana kondisi di sana pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri? Ayu, apakah Anda sudah dapat mendengar suara kami? Oke, mohon maaf kami sepertinya masih memiliki kendala komunikasi dengan Ayu di Denpasar Bali. Kami akan coba kembali mengetahui seperti apa ya. Karena ini kan sudah di Indonesia bagian tengah begitu ya. Kita akan kembali lagi mengetahui bagaimana di sana. Namun sebelumnya, kita akan ke informasi lainnya. Kita deser dulu sedikit ke Surabaya. Ada sholat Idul Fitri yang dilakukan di masjid terbesar di Jawa Timur, Masjid Al-Akbar, Surabaya. Sholat dilakukan tanpa pembatasan jamaah dan juga tanpa jaga jarak lagi nih Reza. Nah betul, kita penasaran seperti apa ya. Untuk mengetahui persiapan sholat Id disana sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Rangga Umara. Yang saat ini berada di Masjid Al-Akbar. Rangga, selamat pagi. Bagaimana jalannya sholat Id di tempat Anda melaporkan saat ini? Rangga. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan kita semua. Di Masjid Al-Akbar, di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Ini sudah tampaknya memang akan segera dimulai sholat Idul Fitrinya. Anda bisa lihat memang sudah sangat penuh sekali warga jamaah yang akan sholat Idul Fitri di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya ini. Mereka sudah berdatangan bahkan sejak subuh tadi ya. Mereka juga mengikuti subuh dahulu dan kemudian menunggu di sini. Ini menunjukkan bahwa kemudian antusiasme dari warga dari jamaah memang sangat tinggi. Apalagi saat ini seiring dengan pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan untuk beribadah ini juga diperlonggar. Jadi efeknya adalah kemudian khususnya di Masjid Nasional Al-Akbar ini ada pembatasan-pembatasan yang kemudian sudah dicabut hampir keseluruhan. Misalnya adalah beberapa protokol seperti saat masuk Masjid harus melalui scanning dahulu. Misalnya harus dicek suhunya ataupun harus menunjukkan kartu vaksin minimal dua kali atau menaruh identitas. Tapi saat ini sudah tidak lagi dan juga kapasitasnya dari Masjid ini sudah dibuka full, sudah dibuka penuh. Di Masjid Al-Akbar Surabaya ini total ada kapasitasnya sejumlah 40 ribuan dan bisa Anda lihat tampaknya memang sudah melebihi dari total kapasitas karena sudah meluber ke jalan. Sementara itu saf dari masjid dari saat warga jamaah sholat yang kemudian beberapa tahun yang lalu sehingga sholat idul fridi tahun yang lalu ini diperlebar. Safnya tidak terlalu dekat maka saat ini sudah diperbolehkan lagi untuk melakukan saf dengan rapat. Jadi memang beberapa protokol diperlonggar meski demikian panitia dari Masjid Al-Akbar masih meminta jamaah untuk tetap memakai masker baik di dalam maupun di luar masjid terutama pada saat mereka sholat. Dan juga ada beberapa hal yang dilakukan oleh panitia Masjid ini untuk membuat supaya kerumunan paling tidak tidak terjadi secara terus menerus. Di antaranya adalah memberikan tas plastik resek untuk digunakan sebagai wadah alas kaki para jamaah. Ini diharapkan mereka nanti saat selesai sholat dan akan pulang ini tidak berkurumun di satu lokasi saat mencari alas kakinya. Ya sholat sudah dimulai dan diperkirakan setengah jam akan segera di akhiri. Kawan-kawan. Ya Rangga ini kan tadi kita sudah lihat antusiasme dari warga Surabaya begitu ramainya datang ke sana begitu ya. Tadi sudah ada laporan dari Rangga. Terima kasih Rangga. Selanjutnya kita akan bergeser melihat bagaimana saat sana di Masjid Istiqlal Jakarta. Seperti apa persiapan sholat Idul Fitri di sana? Sudah ada korespondensi dari Indonesia. Mahardika Utama. Selamat pagi Mahardika. Mahardika selamat pagi. Wah ini sudah ramai sekali di sana. Bisa ada ceritakan seperti apa kondisi di sana Mahardika. Ya salam pagi Lia dan Reza. Mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda. Tetapi saya bisa menggambarkan situasi pada pagi hari ini di masjid terbesar di Asia Tenggara. Di masjid Istiqlal suasana gemat takbir terus mengiringi jemaah yang menyebut tidak henti-hentinya memasuki area Istiqlal. Saya berdiri di depan gerbang Al-Fatah yang merupakan salah satu akses masuk terutama untuk penjalan kaki yang terus berdatangan. Bahkan sejak subuh tadi sudah cukup banyak dan ini adalah suasana serta euforia yang bisa kita lihat hari ini. Setelah dua tahun suasana seperti ini tidak terlihat. Artinya suasana atau euforia hari raya Idul Fitri ini sudah bisa kembali dirasakan. Menyusul masjid Istiqlal hari ini sudah kembali menggelar ibadah sholat Idul Fitri dengan kapasitas maksimal 75% atau 150 ribu orang. Jemaah terus berdatangan bukan hanya dari wilayah Jakarta Pusat saja tetapi juga dari seluruh penjuru Jabodetabek. Bahkan tadi saya juga mewawancara sejumlah orang yang bahkan datang dari luar kota. Dan sengaja untuk merasakan atmosfer lebaran yang hilang selama dua tahun masa pandemi dengan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Untuk diketahui bahwa sholat Idul Fitri ini akan dimulai pada pukul 7 pagi. Tetapi memang diimbau jemaah datang lebih awal agar mendapatkan sholat untuk sholat baik di area dalam masjid ataupun juga di area luar yang setelah direnovasi pada tahun 2020 ini sudah bisa digunakan menjadi area sholat. Tadi saya melihat pantauan di dalam juga suasananya sudah mulai cukup penuh. Dan dipastikan nanti pada pukul 7 pagi akan dimulai dan dihadiri juga langsung oleh Wakil Presiden Ma'aruf Amin serta sejumlah Menteri Kabinet dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani bertindak. Sebagai imam hari ini adalah Ketua Mubasnas Profesor Nur Ahmad. Sementara hotibnya adalah Kiai Haji Hasan Nuddin. Kembali ke Anda. Baik, Mahardika Utama melaporkan langsung dari Masjid Istiqla. Ini memang banyak tokoh-tokoh penting tadi yang hadir untuk kesana. Tadi juga warga datang semua dan dari luar kota juga begitu. Kita akan kembali lagi setelah melihat dari tadi Istiqla Jakarta. Kita akan kembali lagi dengan tadi yang sudah kita sapa ya. Ada Ayu Dewi. Kita lihat ini yang di Indonesia Tengah. Ada di lapangan Gor, Lila, Buana, dan Pasar, Bali. Kita kembali sapa. Selamat pagi Ayu. Ya Ayu. Bagaimana jalannya sholat di tempat Anda melaporkan saat ini Ayu? Ayu. Ayu. Saya juga sedikit ini tidak terdengar tapi akan saya informasikan bahwa saat ini memang perayaan Hari Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri dengan kegiatan sholat Idul Fitri pada hari ini memang berlangsung cukup berbeda karena dua tahun sebelumnya memang di kota Denpasar sendiri kegiatan sholat Idul Fitri itu tidak digelar di lapangan terbuka atau di lapangan seperti ini. Ini adalah di lapangan Gor, Lila, Buana, Kota Denpasar di tempat saya melaporkan saat ini. Ini adalah salah satu dari empat lokasi lapangan terbuka yang memang diberikan oleh pemerintah Kota Denpasar yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Artinya dari kota Denpasar sendiri kegiatan ini bisa dilaksanakan setelah kota Denpasar masuk pada level dua. Artinya sudah diperbolehkan melakukan kegiatan beribadat di sebanyak 75% seperti yang ada saat ini bisa digelar di lapangan selain di masjid dan juga di musholat. Reza dan Lia memang sampai saya dapat informasikan bahwa kegiatan untuk sholat Idul Fitri atau sholat Id saat ini sendiri ada di beberapa aturan-aturan yang sudah memang diberikan. Karena memang saat ini kegiatan masih dalam pandemi COVID-19 artinya panitia memberikan tiga lokasi untuk masuk ke lokasi ke tempat lapangan ini sendiri. Kalau saya informasikan di sini kalau dilihat ini adalah lapangan yang bisa menampung kurang lebih 5.000 jemaat yang bisa datang. Dan kalau dilihat itu sendiri memang sudah cukup penuh sekali antusiasnya umat muslim di kota Denpasar untuk mengikuti sholat Id tahun ini. Sholat Id tahun ini yang cukup antusias sekali karena memang setelah dua tahun di kota Denpasar ini sempat vakum. Karena Denpasar sendiri dulu setahun yang lalu hanya diperbolehkan di masjid dan musholat. Dan saat ini bisa dilakukan di lapangan terbuka seperti saat ini. Lia dan Reza juga saya dapat informasikan bahwa di tahun ini sendiri menyusul dengan diberikan kegiatan pelonggaran, kegiatan untuk beribadah di lapangan terbuka seperti saat ini adalah dikarenakan memang sudah masifnya booster dilakukan di kota Denpasar. Artinya sudah 65 persen penduduk kota Denpasar dari 3,5 juta sudah dipaksin booster. Itu artinya bahwa saat ini juga umat muslim bisa bersama-sama mereka berkumpul bersama keluarga untuk melaksanakan sholat Id. Dan selanjutnya panitia menghimbau agar mereka bisa kembali ke rumah untuk melakukan silaturahmi bersama. Lia dan Reza. Ya baik terima kasih Ayu Dewi kita sama-sama bisa merasakan kegembiraan ya begitu yang bisa sholat lagi bersama-sama. Ayu Dewi melaporkan dari Denpasar Bali terima kasih selamat bertugas kembali.